Pada dasarnya, ada lima jenis kebangkitan di masa modern. Yang pertama adalah kebangkitan di bidang pemikiran yang dimulai oleh Syekh Waliullah di India yang kemudian menimbulkan pengikut-pengikut seperti Ahmad Khan, Muhammad Iqbal, Syed Amir Ali, dan sebagainya. Yang kedua di Timur Tengah itu adalah pemikiran dari Muhammad bin Abdul Wahab yang berorientasi pada masa Bhambali dan pemikiran Ibnu Tamiyah yang seringkali juga disebut sebagai Wahabisme yang intinya adalah Puritanisme. Yaitu Puritanisme atau pensucian ajaran-ajaran Islam khususnya Tauhid dan peribadatan. Yang kedua adalah gagasan kebangkitan dengan gerakan tarbiah atau pendidikan yang dimulai dengan mendirikan madrasah-madrasah yang membawa misi pendidikan universal bagi semua umat Islam. Yang ketiga adalah gagasan siasah atau gerakan siasah atau gerakan politik yaitu dengan menggerakkan kekuatan-kekuatan masyarakat untuk terutama menentang imperialisme barat dan menegakkan kedaulatan Islam. Yang keempat adalah kebangkitan rohani yaitu peningkatan jumlah pemeluk agama Islam dan juga intensitas dari pelaksanaan rukun iman dan rukun Islam. Dan yang kelima adalah kebangkitan ekonomi atau gerakan ekonomi. Namun demikian gerakan ekonomi itu walaupun sudah dimulai pada masa Muhammad Ali tapi baru ketara kemudian pada tahun 70-an dengan gerakan yang namanya ekonomi Islam yang di Indonesia disebut sebagai ekonomi syariah. Nah masalahnya adalah prioritasnya. Apa yang terlebih dahulu harus dilakukan. Kenapa hanya lima jenis kebangkitan itu merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dan karena itu harus dilakukan secara serentak dan sinensis. Terima kasih telah menonton!